Selamat datang di channel Deretan Celebrities, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Sosok Fuji selalu berhasil menarik perhatian publik, maka tak heran jika banyak influencer ataupun YouTuber yang mengundang kekasih Torik Halilintar ini. Salah satunya adalah Farida Nurhan. Melalui tayangan video yang diunggah oleh akun Gossip at Lampu Godip, Farida Nurhan secara terbuka mengaku mendapatkan banyak keuntungan materi usai mengundang Fuji menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube. Aku sudah dua kali collab dengan Fuji, kata Farida Nurhan, Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Ia memperhatikan berita yang menyebut Fuji meminta honor 30 juta rupiah untuk sekali jadi narasumber. Lalu tanpa mau menyebutkan nominalnya, Food Vlogger dengan 4,41 subscribers ini mengatakan tak keberatan untuk membayar honor lebih besar kepada adik ipar Vanessa Angel tersebut. Jangankan 30 juta rupiah, 50 juta rupiah aku bayar. Bukan masalah uangnya, tapi insight yang aku dapatkan di Instagramku, di YouTubeku. Pokoknya banyak sekali keuntungannya. Karena Fuji kan lagi viral, jadi wajar sih. Anaknya baik, ujar Farida Nurhan. Pada saat kontennya trending, Farida mengaku sudah membagi hasil hal itu dengan Fuji. Meskipun sudah membayar honor Fuji saat mengundangnya menjadi bintang tamu. Sebenarnya kalau soal itu bukan cuma sama Fuji ya, sama siapa saja aku tuh orangnya tau diri banget. Pasti kita sudah janjian dulu dong fee berapa. Dua digit lah untuk Fuji. Worth it banget, ujarnya. Di sisi lain Farida Nurhan marah atas komen-komen di Instagram. Youtuber Farida Nurhan buka suara soal alasannya tak lagi mengikuti akun Instagram Fuji Adik Mendiang Bibi Andriansyah. Hal itu disampaikan saat sang Youtuber menggelar siaran langsung di akun Instagramnya, Kamis 24.2. Aku bukan orang sosial media banget, jadi kalau bangun tidur pengennya melihat orang-orang yang dekat gitu. Bukannya apa, pengennya bangun tidur melihat itu, kata Farida. Farida juga membantah bahwa dirinya tak lagi mengikuti Fuji di Instagram lantaran kabarnya karena ingin berkolaborasi dengan Mayang adik kandung Vanessa Angel. Ada yang bilang mau kolaborasi sama Mayang terus unfollow sama Fuji, gak boleh, itu negatif. Kalian kalau berpikiran negatif gitu gak cepat kaya. Kalian bakalan sulit maju, ungkapnya. Omai panggilan Farida Nurhan bukan tipe orang yang menilai dari sosial media, kata Farida Nurhan. Bukan berarti kalau follow-follow terus berteman kalau gak itu nyesuhan. Kadang walau follow juga masih diomongin di belakang, bungkasnya. Farida Nurhan dan Fuji diketahui sempat melakukan kolaborasi dalam konten YouTube. Konten makan-makan yang dilakukan keduanya sempat menjadi trending topic di YouTube hingga merauk keuntungan fantastis. Sampai ketemu di video selanjutnya.